Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang ya teman-temannya nah kali ini Reja pingin membawa teman-teman jalan-jalan kota Singkawang di hari pertama Imlek di tahun dua lima tujuh tiga atau festival capkome di tahun 2023 nah sekarang saya bersama si bocil ini Iya sama Mama Yeni ke Alpamat ya kami ke Alpamat dulu beli bekal sekarang kita berada di di daerah ini daerah Sungai Garam ya Singkawang Utara teman-teman kita mulai dari sini nanti saya akan membawa teman-teman yang pengen tahu tentang Singkawang di hari pertama Imlek eh Bagaimana suasananya terus kita akan mereview alamat-alamat hotel nanti kita juga akan melewati hotel di situ hotel di situ di hotelnya ratu sepudak kalau enggak salah nama hotelnya hotel ratu sepudak cahaya ratu sepudak kalau nggak salah nah ini dealer mobil Gemilang saya pakai mobil nih mobil kamera yang selalu menyebabkan selalu setia menemani teman-teman Oke teman-teman simak terus video saya ya jangan di skip-skip buat yang belum subscribe segeralah subscribe karena subscribe itu gratis dan buat yang sudah subscribe yang selalu menonton dan yang selalu hadir di channel YouTube Reja Singkawang Reja doakan yang terbaik semoga teman-teman sihat selalu sukses selalu dan selalu diberikan berkas serta diberikan kelancaran dalam segala urusan apapun Oke teman-teman kita mulai di jalan pertama dari arah Sambas memasuki kota Singkawang yaitu jalan ratu sepudak dak 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 hehehe oke simak terus idenya walaupun panjang walaupun banyak nanti kita jalan-jalan nanti kita juga ke lapangan kerida sana melihat suasana siangnya di sana bagaimana terus kita melihat dalam kota Singkawang bagaimana kita melihat suasana saudara-saudara kita yang merayakan Mbak Cap Gome di hari pertama ini terus kita ke taman korner beringin korner Oke yuk kita jalan go show teman-teman kita bergerak gimana Cici kita jalan hehehe ketawa terus hai oke teman-teman kita mulai jalan sekarang kita di cahaya ratus kudak nah ini sebelah kanan sini ya ini hotelnya supaya teman-teman nanti kalau pas liburan imlek atau liburan cacbome enggak susah-susah lagi mencari tempat penginapan hotel yang ada di kota Singkawang kalau seandainya di Google belum lengkap nah teman-teman bisa menyimak di channel YouTube Reja Singkawang memang channel YouTube Reja Singkawang ini mengangkat tema yang seperti itu tentang travel vlog jalan-jalan dan apa aja yang ada di kota Singkawang Oke kita sekarang berada di jalan ratus kudak di daerah Sungaiwi ya tadi setelah jembatan itu sebelum jembatan itu daerah Sungai Garam namanya nah sekarang kita di daerah Sungaiwi kita nggak bisa laju karena kendaraan lumayan cukup ramai di hari pertama ini karena masih eh jalan-jalan dan silaturahmi ya seperti konten sebelumnya yang pernah Reja ceritakan nah ini SPBU ya teman-teman kalau teman-teman nanti bingung cari bensin atau cari stasiun pengisian bahan bakar di daerah sini juga ada SPBU nah jadi seperti yang pernah Reja bilang kita di Singkawang ini setiap perayaan agama apapun setiap perayaan apapun silaturahmi selalu kita utamakan termasuk saudara-saudara kita dari warga Tionghoa ketika imlek mereka juga saling kunjung dan saling bersilaturahmi ke tempat orangtua ke tempat kakek nenek ke rumah supuku ke tempat bibi dan segala macamnya oke teman-teman kita belok ke kanan ke jalan alianyang dulu saya ke belok kanan jalan alianyang saya masih bersama bocil sama istri saya saya suruh mereka jangan ngomong nah sebelah kiri kita ini ada kantor pos ya teman-teman kantor pos alianyang ini jalan alianyang terus sebelah kanan kita ada pengadilan agama sebelahnya SD Usuludin tempat anak saya yang nomor dua sekolah dan ini sekolahnya Cici si bocil gendut tadi tuh yang ada di dalam video tuh nah itulah sekolahnya hehehe tawa-tawanya nah sebelah kiri kita ini ada kantor balai nikah ya tempat kita menikah nah teman-teman ini kawasan terminal induk namanya kalau kita belok kanan nih di dalam juga ada satu penginapan saya lupa nama penginapannya nah disini ada apotek tiga roda praktek dokter yang lumayan senior nah ini pasar alianyang pasar bypass kalau dulu orang manggilnya pasar yang hanya beroperasi di saat sore nah mungkin jalan ini udah sering ya udah sering Reja bikinkan konten tapi berbeda-beda waktu dan berbeda-beda hari jadi suasananya memang beda teman-teman nanti Reja akan membuat konten suasana di dalam-dalam gang rumah-rumah warga kita warga Tionghoa yang sedang merayakan Imlek dan Cepbome nah ini kita sedang melewati jalan alianyang tempatnya di depan CP Arli yang mana disini merupakan mal kedua ya mal kedua kota Singkawang yang lumayan ramai dan lengkap fasilitas perbelanjaannya cuma CP Arli lebih ke agamis ke syariah Islam teman-teman juga tidak bisa sembarangan apalagi berpakaian seksi dan segala macam Oke kita sekarang berada di lampu merah alianyang jalannya Sudarsho nanti kita belok ke kiri karena kalau lurus itu tidak ada penginapan hotel dan lain segala macam dan juga kita akan melihat suasana hari pertama Imlek di kota Singkawang nah teman-teman bisa lihat nasi campur Yoso tapi ini non halal ya teman-teman ya khusus buat yang non muslim nasi campur itu termasuk di dalamnya ada kandungan daging bab 1 nah ini bank BNI ya teman-teman kantor cabang pusatnya Singkawang Bank Negara Indonesia BNI nah sekarang kita memasuki jalannya Sudarsho disini juga banyak pemukiman warga kita yang merayakan Imlek dan banyak fasilitas-fasilitas tempat tongkrongan makan dan lain-lain nah ini Aming Kopi Bidzahat nah ini ada sekolah percontohan di kota Singkawang yang sangat modern teman-teman SD Negeri 23 Singkawang nah disini ada Mandiri ada Bank BTN teman-teman terus ada minimarket yang lumayan sangat terkenal dan ramai yaitu KM Mark nah ada Indomaret nah ada dealer pancamotor ada CU Mitra Panca terus sebelahnya ini teman-teman ada hotel hotel Sentosa nah ini teman-teman ya sebelah kiri ini hotel Sentosa teman-teman silahkan nginap kalau misalnya ke Singkawang ada Pegas sebelah kiri kita terus sebelah kanan kita ada Panin dan Bank Mega nah sekarang kita masuk ke kawasan Masjid Raya ya Cici ya nah dari kejauhan bangunan yang sangat tinggi itu adalah Hotel Mandarin nanti kita ke sana lewat sana nah sekarang kita belok kanan dulu kita melihat situasi di dalam kota Singkawang nah ini sekarang kita berada di depan Busit Raya ada alaman parkir Bu Yung nah teman saya Bu Yung tolong jadi kita jalan-jalan melewati beberapa tongkrongan yang teman saya juga ramai disitu oke teman-teman kita sekarang melihat situasi dan kondisi di kota Singkawang yang sangat ramai ya kita bisa melihat ada suara lentam lentungnya yang mana warga Tionghoa lagi pada sembahyang ya sembahyang Imlek teman-teman nah kita sekarang berada di kawasan pasar jalan Budi Budi Utomo nah sebelah kiri kita ini kawasan tradisional dan kita bisa melihat deretan-deretan ini abang-abang mamang-mamang menjual ini mainan-mainan nah kalau dedek Cici ini tak apal banget ya mainan ya kita belok kiri dulu kita melewati hotel Mandarin ya nah teman-teman kalau misalnya hotel Mandarin tinggal belok kiri nah ini dia nah saudara-saudara kita yang dari Kristen juga lagi pada ibadah di gereja nah ini lagi ada makan besar nih tim Black bersama di Kompas ya Kompasun lagi mengadakan makan besar nah teman-teman ini hotel Mandarin ya teman-teman ya teman-teman silahkan nginap kalau saat aja nanti pengen nginap ke sini nah sekarang kita belok ke kanan dulu duh nah saya kebetulan buka kaca nih teman-teman jadi kalau saya buka kaca kita udah pasti banyak ketemu teman kita harus tegur kita menjadi orang harus selalu ramah ramah dan selalu memberikan senyuman ya ya enggak Cici aduh adik ini nih berhenti mendadak aduh sepedanya kok kayak gitu ya oke teman-teman depan kita ini rumah makan ayam ulekan nah jadi gini teman-teman tadi setelah kita lewat jalan Hotel Mandarin jalan Pemuda kita masuk ke jalan M Suni ini setelah kita masuk ke jalan M Suni kita di perempatan lampu merah terus nanti ini kita ketemu lagi yang namanya jembatan agen terus beberapa hotel ya teman-temannya nah sekarang kita belok ke kiri dulu kita melewati jalan Pemuda lagi kalau kita belok ke kanan ini melewati Taman Burung Taman Burung dan Taman Mes Daerah nah sekarang kita jalan lurus nanti setelah lurus nah ini kita ketemu Bakso Malang ya Bakso Malang nah ini kantor pos pusat tempat kita mengambil Google Adsense mengambil pin Google Adsense nah ini ada warung kopi warung kopi yang biasa tempat tongkrongannya Pak Irwan bapak wakil wali kota Singgawang kalau dia pengen ketemu saya selalu ngajak kopi disitu beliau nah kita ketemu lagi Hotel Mandarin karena kita mutar ya kita mutar terus kita jalan lagi nah kita nanti melewati Kompas Kompas ini adalah distributor terbesar rokok di Singgawang nah ini Kompas Sun namanya Pak Asun Kompas lagi merayakan Imlek bersama keluarga bersama teman yang mana Imleknya sepertinya lagi makan-makan ya nanti kalau kita mau singgah susah juga hehehehe oke kita jalan lurus dulu melewati perempatan patung polisi dan pasar teman-teman harap hati-hati kalau melewati jalan ini ini karena lumayan ramai nah terus kita belok ke kanan ya teman-teman ya belok ke kanan nah kita coba melewati arah pasar tengah pekong 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 tengah nanti kita ke hotel hotel yang ada di daerah pasar baru nah teman-teman ini eee jalan setiabudi sepertinya memang agak sedikit lenggang yang suasana tahun baru Imlek masih terasa sangat-sangat terasa dong hari pertama kan eee pak ngamail mau kemana nih pak ngamail jalan kaki beliau nah kita bisa melihat yang biasanya di sini ramai ya agak sepi karena banyak yang bersilaturahmi dan segala macam nah kita sekarang berada di pasar di tengah pekong tengah kita melihat suasana Imleknya yang mana saudara-saudara kita lagi masih banyak yang melakukan ibadah sembahyang sembahyang Imlek oke sebelah kanan kita ini warung kopi yang sangat terkenal warung kopi nikmat kayaknya cecenya gak Imlek ya nah teman-teman kita bisa melihat beberapa umbul-umbul dari sponsor perayaan camp gome dan Imlek itu sudah terpasang menandakan rasanya udah sangat-sangat terasa nah kita bisa lihat pasar di Pertokwan ini rata-rata tutup dan didominasi oleh para pedagang jual makanan ya tapi mereka gak lama paling sekitar tiga hari sampai seminggu lah karena di kita ini perayaan Imlek ini perayaan Imlek biasanya tokoh tutup sampai beberapa hari oke teman-teman kita lanjut ke jalan pangeran di Ponegoro kita melihat situasi dan suasana Imlek di hari pertama di kota Singkawang oh ya tadi kita melewati Hotel Kalbar ya tapi Hotel Kalbar udah pernah saya vlog kemarin di konten sebelumnya teman-teman bisa lihat jadi teman-teman kalau pengen tahu Singkawang Hotel Restoran vlog jalan-jalannya teman-teman buka aja di playlistnya vlog dan jalan-jalan kota Singkawang di channel YouTube Reja Singkawang nah ini kita depan gereja Franciscus Asisi yang mana saudara-saudara kita dari umat katolik lagi melaksanakan ibadah sembahyang hari minggu oke kita terhenti sejenak karena macet oke kita melewati Hotel Borneo lagi ya Cici ya dari tadi makan terus ini kita melewati jalannya jalan Haji Sirat Suud atau jalan Asia biasa disebut jalan Asia kita akan tembus ke jalan Johana Godang di Institute ya ini jalan pemukiman ya teman-teman ya jalan pemukiman warga kita bisa lihat silaturahni masyarakat Singkawang dalam pelayan imlek baik yang muslim ataupun yang nasrani atau apa sama-sama saling berkunjung karena sudah tradisi kita sudah tradisi kita orang Singkawang kalau pelayan-pelayan seperti ini selalu bersilaturahni ya kita bisa dengar musik lagu imlek semoga tidak terkena copyright nanti video saya ini oke kita sekarang berada di jalan jalan GMC Tut nah teman-teman kalau misalnya nanti masuk Singkawang dari arah Hotel Makota luruskan enggak masuk ke jalan Pangeran Diponegoro di jalan GMC Tut nanti kita akan mereview beberapa hotel yang sudah sangat terkenal juga di Singkawang aduh bapak ini kenapa belok berhentinya tengah-tengah ya ini sebelah kanan kita SBBU ya musik 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 oke kita belok ke jalan jalan pulau Natuna ya teman-teman ya musik 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 ada mobil musik pス Indonesia musik 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 kum musik tugan надändan atau pihara yang lampionnya ada yang gede-gede malah nih ada kuning nanti coba saya akan review akan ngeplok disitu tapi hatinya malam ya sebelumnya videonya udah ada sih saya bikin Oke sekarang kita berada di jalan GMC tut eh di jalan di situ jalan Nyonagut jalan pulau Natuna kita belok ke kiri nah kita akan melewati lampion yang kemarin viral yang banyak sekali itu yang kayak gua tapi kita jangan masuk karena kalau kita masuk udah pasti enggak bisa keluar masih ramai macet apa lagi ini pasti black ya nanti nah sebelah kanan ini yang kemarin banyak di video kan nah di dalam pasti nanti kita kalau masuk macet kita nggak bisa ngapa-ngapa oke inilah suasana di lingkungan saudara-saudara kita yang merayain tempat pencetume yang masih dalam suasana berkunjung silaturami nah kita belok ke kanan dulu kita akan melewati beberapa hotel yang ada di sekitaran sini jadi saya sengaja melewati jalan-jalan yang mudah buat teman-teman akses tempat-tempat yang viral jadi teman-teman kalau menyimak konten 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 saya wah si blacky nya nih kayaknya mau imlek kan juga ada nih wah pakai baju dia nah halo teman-teman sekarang kita berada di jalan pasar baru nah ini hotel hotel kiyodai 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 berkuena kasar nah namanya perkuena kasar nah ini hotel yang bernuansakan Eropa Belanda ya teman-teman ya nah ini hotelnya bernuansakan Belanda tapi kita belum bisa masuk ke dalam karena kita fokus dulu jalan-jalan nah ini nah ini pusat tongkrongan dan hiburan yang ada di pasar baru kota Singawang sebelah kanan kita ini hotel kiyodai nah sebelahnya lagi ini ada amer eh amer summer summer bar dan lenjuit terus ada yes kopi summer itu diskotik kiyodai itu hotel nah jadi ada tiga hotel disini teman-teman terus tempat santainya juga banyak nah disini ada kedai suka depan kita ini kedai suka kedai yang sangat luas sekali teman-teman cuman masih tutup jadi brodi kita hanya putar dulu nah ini teman-teman ya ya si bocil ini sudah melihat tempat-tempat hiburan kita ke situ ya pak kita ke situ nah terus kita ketemu hotel sahabat baru ya teman-teman ya hotel sahabat baru terus kita lurus lurus saja melewati pemukiman saudara-saudara kita yang merayain imlek nah nah jadi singkawang ini teman-teman mayoritas masyarakatnya memang dari Tiongkok nah jadi imleknya sangat terasa sekali nah ini kita bisa lihat grup barongsai singa mandiri singkawang dia mau atraksi atraksi nangkap angpau angpau itu merupakan keberkahan setiap imlek yang mana dibagi-bagikan nah sekarang kita memasuki daerah yang dinamakan pasar beringin pasar turi pasar beringin dan pasar turi terus kita nanti ketemu dengan yang namanya pasar bab satu nah jadi biasanya disini sangat ramai ya teman-teman ya cuma karena imlek jadi suasananya sangat sepi nah ini sebelah kanan kita pasar bab satu terus ada pemadam kebakaran pemadam kebakaran pasar turi terus kita belok ke kiri dulu ya kita melewati hotel Garuda eh hotel Raja Wali teman-teman kalau pengen tahu meletak hotel Raja Wali di mana nah ini sebelah kanan nih ada tulisannya hotel Raja Wali oke teman-teman si Gawang tidak hanya banyak hotel tapi juga banyak penginapan dan homestay ya homestay itu sejenis kayak kos-kosan tapi kita bisa nginap seperti hotel fasilitasnya homestay-homestay juga nanti akan kita review dan masih banyak sekali teman-teman nah ini hanya beberapa yang Raja lock di dalam kota terus kita nanti belok ke kanan dulu sekarang kita sudah memasuki daerah jalan GMS itu dan kita akan belok ke kiri ke patut naga lagi ya teman-teman kita melihat suasananya sangat adem ya ya karena hari imlek ini semua pada di rumah masing-masing oke sekarang kita berada di patung naga ya patung naga nah nanti kita bisa langsung lurus kita belok kiri lagi oke teman-teman sekarang kita berada di hotel perapatan hotel perapatan terus kita belok ke kiri dulu kita akan mereview jalan stasiun yang juga banyak penginapan nah kita belok ke kanan nah kita bisa lihat saudara-saudara kita yang lagi jalan-jalan berkunjung ke tempat famili keluarga kakek nenek semuanya lah oke sekarang kita berada di jalan stasiun di jalan stasiun ini juga banyak sekali penginapan nah ini lagi persiapan pokoknya mau bakar petasan nah ini ada hotel restu terus di dalam terminal ini ada hotel hotel juga cuman saya lupa oh hotel venison ya hotel restu sebelah kiri kita terus di sebelah kanan kita ini ada hotel venison nah teman-teman setelah keluar dari jalan ini kita lanjutkan dengan perjalanan kita menuju ke stadion keridasana kita mau melihat suasana stadion keridasana pusat perayaan Imlek dan Campome yang di saat siang hari ini bagaimana suasananya disana teman-teman simak terus video saya setelah ini kita akan melihat secara langsung suasana stadion keridasana di saat siang hari ya oke sekarang kita sudah di pertigaan Tugu Bambu sampai ketemu di konten selanjutnya ya di stadion keridasana pusat perayaan Imlek di siang hari simak terus video saya jangan di skip-skip jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe terima kasih yang sudah menonton sampai ketemu di konten selanjutnya wabilai topik waidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati